Kisah inspiratif perjuangan seorang petani dari Banjar Pagi desa Senganan Tabanan untuk mengembalikan sistem tatanan budaya pertanian di Bali telah membuahkan hasil. Kini puluhan petani yang ada di desa di Subak Ganggangan telah kembali ke sistem pertanian organik. Selain menghasilkan beras yang lebih sehat tanpa disadari petani juga telah kembali pada tatanan budaya pertanian yang mengandung banyak unsur pendidikan dan hiburan. Di sisi lain petani ini juga sedang menularkan kecintaan generasi muda terhadap satwa melalui karya pernak-pernik bertemakan burung hantu. Yang melihat cara pandang kita khususnya orang Bali terhadap umo, terhadap sawah itu yang berbeda. Sehingga kita melihat umo itu hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan perut. Padahal sebenarnya umo itu Subak sistem itu di Bali itu adalah akar budaya. Jadi dia bukan hanya kebutuhan untuk perut tetapi juga kebutuhan untuk pendidikan, hiburan dan semua hal tentang kehidupan kita. Yang penting lagi adalah regenerasi. Artinya bagaimana kecintaan itu akan melahirkan, regenerasi sehingga petani ini tidak putus. Benjar pagi desa Senganan terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, tepatnya dekat dengan objek wisata yang telah menjadi warisan budaya dunia, yakni Jatiluih. Sekitar 75 persen masyarakat di sini menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Awalnya petani yang tergabung di Subak Gengengengan, desa Senganan, Tabanan ini masih menggunakan sistem pertanian kimiawi. Hal tersebut tentu berdampak pada kualitas beras maupun ekosistem kehidupan yang ada di sawah. Madejonita sempat bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan telekomunikasi pada tahun 2008. Pria 43 tahun ini memilih menjadi petani karena tergerak hatinya untuk merubah sistem pertanian kimiawi kembali ke tatanan budaya pertanian tradisional yang mulai banyak ditinggalkan. Sejak tahun 2009, Madejonita mencoba untuk memberikan contoh kepada petani lainnya untuk kembali melakukan sistem pertanian tradisional. Kegigi hanya dalam mengembalikan pola pertanian tersebut, akhirnya dapat merespon dari berbagai pihak, sehingga pada tahun 2013, sekitar 48 anggota Suba Gengengengan telah mengikuti jejak Madejonita untuk kembali ke sistem pertanian organik yakni menggunakan pupuk dan pembasmi hama dari bahan alami. Untuk menanggulangi serangan hama tikus, sejak satu tahun lalu dia memanfaatkan burung hantu jenis Tito Alba sebagai pemangsa hama tikus. Sebanyak 22 burung hantu dari hasil penangkarannya telah melindungi seluas 48 hektare sawah petani dari serangan hama. Dengan kita sudah mulai menangkarkan, itu kan pertama-tama Suba, warga Suba sudah mendukung kita dan ikut berlibat juga untuk menjaga. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan dengan sosialisasi dan melihat keuntungan-keuntungannya, akhirnya setelah ini berjalan, masyarakat pun akhirnya paham dan mulai ikut peduli menjaga. Dan sekarang kita sudah mulai mendeklarasikan, membuat peraturan-peraturan tentang melindungi daripada keberadaan burung hantu ini. Tidak sampai di sana, Mada Ijonita juga mengajak anak-anak dan remaja di desanya memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan dan satwa sejak usia hari ini. Sudah sekitar satu bulan yang lalu, Mada Ijonita melibatkan anak-anak dan para remaja di desanya untuk belajar berkarya membuat penak-penik bertema burung hantu. Tak tanggung-tanggung, seorang seniman asal Bandung datang secara sukarela membantu mengajarkan mereka cara membuat perenak-penik berbahan dasar tanah liat dan fiberglass. Saya datang dari Jawa Barat, simpati dengan beliau, keadaannya dia bisa membalikan sistem pertanian yang kimiawi, menjadi mengembalikan tatanan pertanian budaya lokal. Biaya yang dikeluarkan semua berasal dari kantong pribadi Mada Ijonita. Semua yang dilakukan semata-mata karena niat tulusnya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan desa dan satwa sejak usia dini. Jadi kita membuat ini itu untuk kebersamaan intinya. Sehingga saya juga tidak akan bisa mengerjakan banyak sendirian. Jadi saya berusaha melibatkan semua pihak, utamanya anak-anak, agar mereka sudah sejak dini tumbuh rasa cinta mereka terhadap satwa tersebut. Jadi dengan penak-penik ini dibuat oleh mereka, dipasang oleh mereka, diharapkan mereka lebih bertanggung jawab. Jadi kalau dia dikasih jadi saja begitu, mungkin tidak ada rasa memiliki. Sehingga pemeliharaan itu mereka tidak inilah, tidak begitu peduli. Karena mereka yang bikin tentunya, mereka nanti peduli kelanjutannya, bagaimana memelihara itu tetap terjaga. Kini waktu pulang sekolah, dimanfaatkan para remaja untuk beraktivitas membuat berbagai berenak penipur hantu yang berbahan dasar tanah liat dan fiberglass. Karena kegiatan baru berjalan, hasil karya para remaja ini pun masih dimanfaatkan untuk keperluan warga desa. Diharapkan ke depan, hasil karya mereka bisa menjadi usaha milik desa. Selain mendatangkan keuntungan secara materi bagi desa, anak-anak pun memiliki tambahan uang jajan. Kepala Desa Dusun Pagi, Nyuman Sudaria berharap, pemerintah dapat memberikan dukungan penuh terhadap masyarakat Desa Dusun Pagi dengan menyiapkan sarana agar warga desa bisa membuat hasil karyanya menjadi barang yang bernilai. Mungkin untuk ke depannya bagaimana nanti pemerintah mengkaji, artinya melihat, melirik keberadaan daripada desa kami ini, dimana pergerakan daripada warga kami tersebut supaya mendapat perhatian dari pemerintah. Putu, salah satu remaja yang baru satu minggu ikut membuat penak pernik ini, awalnya merasakan kesulitan. Namun setelah dijalani, Putu pun ketagihan membuat pernak pernik sambil mengisi waktu luangnya. Pernak perniknya, ya gini lah burung hantu titunya, tutup lampu, jam, keran. Inilah hasil karya remaja desa pagi, salah satunya keran air bertema burung hantu. Mereka tidak hanya membuat, namun mereka juga langsung memasang hiasan lampu di sejumlah titik di desanya. Dan kini di setiap pintu masuk rumah warga sudah berjejer lampu hias bertema burung hantu. Jika malam tiba, lampu hias ini pun memperindah suasana malam di desa pagi. Apa yang telah dilakukan oleh Mada Jonita, tidak saja mengajak para petani untuk kembali ke sistem pertanian organik, namun juga telah mengajak masyarakat secara langsung untuk mencintai dan melindungi keberadaan satwa. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Surya Sanjaya melaporkan dari NET. Surya Sanjaya melaporkan unik, sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya